Siaoyan baru saja keluar dari ruang penyempurnaan pil saat dia melihat dokter perikecil di luar. Dia dengan cepat berjalan ke arahnya dan mengerutkan kening saat dia bertanya, apa yang terjadi? Dokter perikecil merentangkan tangannya saat dia melirik Siaoyan yang mengerutkan kening. Dia menjawab, klan Ye mengalami beberapa masalah. Masalah? Masih ada seseorang yang berani mengganggu klan Ye. Mata Siaoyan menyapu sekelilingnya dan menemukan bahwa penjaga klan Ye, yang awalnya ada di sini, sudah pergi. Jelas, masalah kali ini tidak biasa. Namun, hal yang menyebabkan Siaoyan merasa sedikit aneh adalah bahwa hanya ada sedikit orang yang berani menemukan masalah dengan klan Ye setelah pertempuran besar saat itu. Siapa yang datang kali ini? Orang-orang yang datang kali ini bukanlah faksi biasa, dokter perikecil tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Siaoyan saat dia meliriknya. Dia tertawa, klan Cao, salah satu dari lima klan besar di wilayah Pil. Klan Cao Siaoyan mengerutkan alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang lima klan besar di wilayah Pil. Klan Cao ini adalah salah satunya. Tentu saja, klan ini tidak bisa dibandingkan dengan klan Ye yang menurun. Tampaknya ada banyak alkemis berbakat di klan itu. Ini menyebabkan reputasi klan Cao tumbuh lebih besar. Selain klan Dan, yang menjaga profilnya sangat rendah, sepertinya klan Cao adalah yang terkuat di antara lima klan besar. Selain itu, klan Cao dianggap sebagai bagian dari eselon atas menara Pil. Dengan dukungan ini, bahkan faksi seperti lembah sungai es tidak akan berani menyinggung mereka dengan mudah. Bagaimanapun, semua orang di dataran tengah tahu tentang kemampuan menara Pil. Itulah mengapa klan Cao sedang naik down. Pengaruh wilayah Pil berkembang. Dibandingkan dengan klan Ye yang menurun, satu dapat dianggap di langit sementara yang lainnya di tanah. Mengapa mereka datang mencari masalah dengan klan Ye? Siaoyan merenung. Dia tidak menyangka klan Cao akan datang dan ikut campur. Sepertinya karena pernikahan terkait dengan Xinlan. Saat itu, ketika Ye Song dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, mereka berencana membuat Xinlan menikah dengan klan Cao. Dengan demikian, klan Cao akan dapat membantu mereka lulus ujian. Namun, klan Ye akan ditelan oleh klan Cao. Oleh karena itu, klan Ye menyerah pada pernikahan ini setelah Anda tiba. Siapa yang mengira klan Cao tiba-tiba datang dan bersikeras membawa Xinlan pergi? Dokter perikecil menjelaskan situasinya. Ekspresi Xiao yang sedikit tenggelam saat mendengar ini. Klan Cao ini cukup sombong. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka ingin menikahi Xinlan, tetapi kemungkinan niat mereka adalah klan Ye. Dimana Pak Tuwayo? Dia sudah ada di halaman depan, menjaga dan mencegah klan Cao menggunakan kekerasan. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berbalik dan menuju ke halaman depan. Dia dengan muram berkata, Ayo pergi, aku ingin melihat betapa hebatnya klan Cao ini. Ini pertama kalinya aku mendengar sesuatu seperti menculik seseorang dengan paksa. Dokter perikecil tersenyum dan menurunkan dagunya. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan mengikuti dari belakang. Sekelompok besar orang saat ini berkerumun di halaman depan klan Ye saat ini. Suasananya sangat intens, diambang perkelahian. Halaman depan yang luas jelas terbagi menjadi dua barisan. Di satu sisi adalah kelompok klan Ye sementara di sisi lain hampir 100 sosok manusia berjubah merah pucat. Orang-orang ini berdiri sangat tegak. Aura mereka cukup mendominasi. Mata mereka, mengamati kelompok klan Ye, mengungkapkan keunggulan yang mereka rasakan. Tentu saja, posisi klan Cao saat ini di daerah Pil bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Ye. Ada dua pria tua berjubah merah berdiri di depan kelompok klan Cao. Kedua orang ini memasang ekspresi acuh-ta'acuh. Aura agung merasuki tubuh mereka. Kedua tangan mereka dimasukkan ke dalam lengan baju mereka. Dari kelihatannya, mereka bukanlah orang biasa. Tentu saja, yang paling menarik perhatian bukanlah kedua orang ini. Sebaliknya, yang paling menarik perhatian adalah pria tua berjubah abu-abu dan seorang pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna umu. Pria tua berjubah abu-abu itu tampak cukup tua. Wajahnya penuh dengan kerutan tebal, dan dia tampak hampir mendekati akhir hidupnya. Namun, dengan bisa berdiri tepat di depan, seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa status orang ini pasti luar biasa. Selain itu, siapapun dengan sedikit potensi akan dapat menemukan aura berbahaya yang memancar darinya meskipun itu tidak tampak semegah dua pria tua berjubah merah. Aura ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan dua lelaki tua berjubah merah. Pria yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu masih muda dan tampan. Namun, ada keangkuhan yang sulit disembunyikan di balik penampilannya yang tampan. Tentu saja, hanya dengan melihat lencana di dadanya, tidak ada yang akan mengomentari kesombongannya karena dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong ini. Lencana itu berwarna biru pucat dan samar-samar tampak seolah-olah sedang dibakar oleh api. Bagian dalam nyala api adalah sosok menara. Tujuh bintang ungu keemasan yang cerah bersinar di sekitar menara, menyebabkannya tampak sangat mencolong. Ahli Alkimia Tingkat 7 Selain itu, itu adalah lencana alkemis yang dikeluarkan oleh Menara Pil. Pemuda ini, yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun, sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 7. Tuan muda Cao dan, klan Yeku memang bersalah karena mencabut perjanjian saat itu. Namun, klan Cao tidak memprotes bahkan sedikitpun sebelum ini, namun itu telah muncul dengan meriah sekarang. Bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud dengan ini? Ye Song menuntut dengan sungguh-sungguh. Ekspresinya sedikit jelek saat dia mempelajari sekelompok orang ini, yang datang akan niat buruk. Kek, penatua Ye Song pasti bercanda. Bagaimana acara besar seperti pernikahan bisa diperlakukan sebagai permainan anak-anak? Klan Ye Anda berinisiatif untuk menyebutkannya saat itu. Bagaimana Anda akan membiarkan akun klan Cao saya ke dunia luar sekarang karena Anda tiba-tiba mencabutnya? Pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu tersenyum tipis. Tangannya dengan lembut mengepal dan gumpalan api melompati ujung jarinya. Dia segera melirik Ye Song. Mungkinkah penatua Ye Song sengaja bermain dengan klan Cao? Ekspresi Ye Song berubah setelah mendengar ini. Cao Dan, lebih baik kamu tidak mencoba memutar balikan kata-katamu untuk menebus argumen yang keliru. Semua orang tahu ambisi liar klan Cao-mu yang ingin menelan klan Ye Ku. Anda tidak perlu menggunakan masalah seperti itu sebagai alasan. Xin Lan berwajah hijau tidak tahan dengan sikap Cao Dan yang sombong, mengakibatkan teriakan keras. Pemuda itu tersenyum melihat wajah hijau Xin Lan yang cantik. Dia berkata, Xin Lan, tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, aku masih dianggap tunanganmu. Anda benar-benar terlalu susah diatur untuk berteriak pada saya. Aku akan majarimu beberapa sopan santun setelah kamu memasuki klan Cao di masa depan. Tuan Muda Cao Dan, pernikahan ini hanya pada tahap awal, yang masih dipertimbangkan. Belum ada keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, klan Ye Saya memiliki hak untuk mencabutnya. Ekspresi Ye Zong tenggelam saat dia berkata, Xin Lan tidak akan menikah dengan klan Cao. Kami akan memperlakukan pernikahan ini sebagai tidak ada di masa depan. Saya berharap Tuan Muda Cao Dan tidak akan terus mengganggu kami karena masalah ini. Cao Dan menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Dia berkata dengan senyum tipis, Keke, klan Ye saat ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan Ye Miu bisa mendapatkan kembali kejayaan setelah pertempuran besar di kota Ye. Klan Cao Ku bukanlah lembah sungai es? Kata-kata Cao Dan mengandung kepadatan tambahan saat dia selesai berbicara. Wajah Ye Zong menjadi hijau saat dia mendengar Cao Dan terus terang. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun yang membantahnya. Klan Cao telah menghasilkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengumpulkan orang bahkan lebih besar dari kemampuan lembah sungai es. Selain itu, itu juga membantu beberapa eksistensi superkelas Do-U-Zun memperbaiki pil obat di seluruh benua. Dengan bantuan ini, orang-orang ini kemungkinan besar tidak akan menolak permintaan klan Cao. Jika orang-orang ini berkumpul bersama, kekuatan mereka memang akan berada pada tingkat yang bahkan lembah sungai es tidak dapat dibandingkan. Batuk Ye Zong, ada sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali begitu dikatakan. Karena kamu telah menyebutkannya, klan Cao akan kehilangan banyak wajah jika ditarik kembali. Selain itu, menikah dengan klan Cao juga akan sangat bermanfaat bagi klan YMU. Pria tua berpakaian abu-abu, yang tidak berbicara sejak awal, akhirnya mengangkat matanya dan perlahan berkata. Hari ini, kami datang atas perintah kepala klan Cao. Kita harus membawa orang itu bersama kita. Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Namun, dia sedikit takut ketika dia melihat pria tua berpakaian abu-abu ini. Dia dengan getir menjawab, bahkan Luo Yi Zunze secara pribadi datang. Klan Cao sangat memikirkan klan Ye Ku, pernikahan dengan klan Cao mungkin-mungkin sementara menyelesaikan masalah mendesak kita, tapi klan Ye ini sepertinya harus mengubah nama belakangnya menjadi Cao di masa depan. Oleh karena itu, saya tidak dapat mematuhi ini. Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menggeser kakinya ke depan. Setelah dia mengambil langkah ini, Aura menakutkan segera melonjak entah dari mana, seperti gelombang besar yang menjadi ratusan ribu kaki. Tiba-tiba memenuhi Aula, menyebabkan wajah beberapa anggota yang lebih lemah dari klan Ye segera berubah pucat. HMPH Sosok tua tiba-tiba muncul di depan kelompok Ye Zong ketika Aura lelaki tua berpakaian abu-abu itu meletus. Kakinya menginjak tanah saat riak tak terlihat menyebar dari kakinya dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, Aura lain yang luas dan kuat menyebar, menghalangi Aura menakutkan dari lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Meskipun klan Cao sangat kuat, ia benar-benar tidak memiliki sikap klan besar dengan menindas orang lain dengan cara ini dengan kekuatannya. Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Tian Huo Zunzhe. Matanya tertuju pada pria tua berpakaian abu-abu saat dia dengan lemah menegur. Dohuzun? Kemunculan tiba-tiba Tian Huo Zunzhe telah menyebabkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut. Dia segera menyipitkan matanya. Senior, junior ini adalah Cao Dan. Masalah hari ini adalah sesuatu antara klan Cao ku dan klan Ye. Saya berharap senior itu tidak ikut campur. Kalau kamu punya masalah tentang penyempurnaan pil di masa depan, kamu mungkin bisa menemukan klan Cao ku. Cao Dan juga sedikit mengernyit sebelum segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak menunjukkan rasa takut seperti orang biasa saat menghadapi Dohuzun. Dengan kekuatan besar dari klan Cao, tidak kekurangan beberapa elit Dohuzun siang ingin meminta para tetua klan untuk memperbaiki pil untuk mereka. Karena dia telah melihat banyak dari mereka, dia tidak lagi merasa takut. Menyuling pil. Tian Huo Zunzhe hanya tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan lemah menjawab, itu tidak perlu. Saya yang dulu secara alami memiliki orang yang lebih cocok untuk dicari jika saya ingin memperbaiki pil. Selain itu, saya telah ditugaskan oleh dia untuk menjaga klan Ye. Bagaimana bisa orang tua saya tidak ikut campur? Ekspresi Cao dan sedikit berubah saat dia mengerti bahwa Tian Huo Zunzhe tidak memberinya wajah apapun. Dia segera memperingatkan dengan suara serius, masalah hari ini adalah perintah dari kepala klan. Orang itu harus pergi bersama kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kalau tidak, orang itu akan menjadi musuh dari klan Cao ku. Ekspresi anggota klan Ye menjadi jelek setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Cao dan karena mereka membawa ancaman. Kekeh, klan Cao benar-benar mengesankan. Namun, saya pasti melindungi orang ini hari ini. Sementara aula besar telah menjadi sunyi, tawa dingin yang samar tiba-tiba terdengar. Itu menyebabkan Ye Song, Xin Lan, dan yang lainnya di aula terkejut. Sukacita segera melonjak di wajah mereka. Sedikit tawa dingin terdengar di halaman depan, menyebabkan ekspresi Cao dan menjadi jauh lebih gelap dan lebih serius. Dia menoleh, dan matanya mendarat di sebuah pintu menuju halaman depan. Dua sosok perlahan muncul di tempat itu. Aku bertanya-tanya mengapa klan Ye tiba-tiba menjadi begitu tegas. Ia telah menemukan cukup banyak pembantu. Cao dan memperhatikan Xiao Yan dan dokter perikecil saat mereka berjalan perlahan. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat dia berbicara dengan tawa dingin. Xiao Yan memandang pria di depannya ini, yang tampak sangat muda. Matanya berhenti sejenak pada lencana di dadanya dan beberapa kejutan melintas di atasnya. Klan Cao ini memang layak menjadi keluarga alkemis. Generasi muda yang telah dipersiapkan sebenarnya sekuat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini Xiao Yan melihat alkemis muda tingkat 7. Tentu saja, Xiao Yan tidak merasa heran bahwa pihak lain bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Benua itu sangat luas dan pasti akan ada beberapa jenius pemurnian pil. Ini, bersama dengan perawatan keluarga alkemis seperti klan Cao sejak usia muda, pencapaian mereka secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seorang alkemis biasa. Jika saya ingat dengan benar, Anda harus dipanggil Xiao Yan kan? Orang ini adalah wanita racun yang menyedihkan yang menimbulkan keributan besar di wilayah pil. Mata Cao dan menatap Xiao Yan dan dokter perikecil sebelum berbicara dengan senyum tipis. Xiao Yan berhenti di samping Tian Huo Zunse. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, gaya klan Cao memang cukup agung. Tuan Xiao Yan, orang ini bernama Cao Dan. Dia dikenal sebagai jenius pemurnian pil yang datang sekali dalam 100 tahun di dalam klan Cao. Meskipun usianya masih muda, dia telah mencapai level alkemis tingkat 7. Dia juga cukup terkenal di daerah pil ini. Ye Song dengan lembut menjelaskan siapa dia kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menganggup. Matanya tertuju pada Cao Dan dan berkata, Tuan muda Cao Dan, masalah antara klan Ye dan Cao hanyalah dendam kecil. Mengapa anda masing-masing tidak mundur selangkah? Rasa dingin melintas di mata Cao dan saat dia melihat wajah tersenyum Xiao Yan. Dia dengan lemah berkata, mundur. Bagaimana pendapat orang luar terhadap klan Cao saya? Saat itu, klan Cao saya telah membuat pengumuman publik setelah klan Ye datang untuk membicarakan pernikahan ini. Jika kita gagal menikah sekarang, bukankah klan Cao tidak akan kehilangan banyak wajah? Apakah ini masih bisa dianggap dendam kecil? Kalau begitu, Tuan muda Cao Dan bersikeras untuk membawanya bersamamu hari ini? Xiao Yan perlahan maju selangkah dan tertawa pelan. Cao Dan menyipitkan matanya di hadapan sikap Xiao Yan yang agak membuli. Dengan bakat pemurnian pilnya, jarang ada anggota generasi muda yang memperlakukannya seperti ini selama bertahun-tahun ini. Cao Dan tidak hanya tidak mengambil langkah mundur saat dia melihat Xiao Yan di depannya, sebagai gantinya, dia maju selangkah. Jarak antara Xiao Yan dan dia adalah satu kaki pendek. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, aku telah mendengar tentang kamu dan tahu bahwa kamu mampu bertarung, tetapi kamu harus melakukan semuanya dengan benar. Klan Cao saya bukanlah lembah sungai es. Selama klan Cao ku mengucapkan kata itu, bahkan kamu mungkin akan merasakan sakit kepala yang ekstrim. Aku bahkan berani membunuh anggota, Hall of Souls. Apa menurutmu klan Cao emu lebih sulit dihadapi daripada Hall of Souls? Xiao Yan perlahan merentangkan kelima jarinya saat dia menjawab dengan tenang. Ekspresi Cao dan akhirnya berubah setelah mendengar ini. Dengan kemampuan klan Cao untuk memanggil pembantu, itu memang bisa dibandingkan dengan lembah sungai es. Namun, dengan membandingkannya dengan Hall of Souls, klan Cao mereka akan kehilangan kualifikasi itu. Bagaimanapun, Hall of Souls berdiri bahu-membahu dengan pil tawar. Klan Cao mereka hanya mengandalkan menara pil. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Hall of Souls? Xiao Yan, aku tahu kamu berani, tapi terkadang, kamu harus sedikit lebih rasional. Orang-orang ini mungkin tidak bisa membawa Xinlan pergi, tapi lain kali kita datang, aku yakin hanya dua elit douzuns di belakangmu tidak akan banyak berguna. Klan Cao ku memang memiliki kemampuan ini. Dengan harga diri Cao dan, secara alami tidak mungkin baginya untuk tunduk pada Xiao Yan. Oleh karena itu, dia segera dan dengan dingin tertawa saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Menyinggung klan Cao demi klan ya benar-benar tidak berguna. Jika kamu mau, klan Cao ku akan menyambutmu sebagai teman. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, lupakan, tuan muda Cao dan. Apa yang Anda katakan tidak menarik saya, silakan pergi hari ini. Aku tidak akan menyerahkan Xinlan padamu. Xiao Yan. Kamu lebih tahu situasinya? Cao dan berteriak dengan marah. Ekspresinya tenggelam setelah ditolak oleh Xiao Yan dengan cara yang begitu lugas. Xiao Yan tersenyum tipis. Kedua tangannya disilangkan di depannya saat dia mempelajari Cao dan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ekspresi Cao dan menjadi lebih buruk setelah dilihat oleh Xiao Yan dengan cara ini. Wajah pria tua berjubah abu-abu berkerut itu mengerut. Segera, dia mengambil langkah maju perlahan. Anda akan tetap di belakang jika Anda mengambil langkah maju. Hanya satu bintang ini, kekuatan douzun milikmu tidak memiliki kualifikasi untuk bertingkah laku kejam di sini. Pria tua berjubah abu-abu itu baru saja melangkah maju ketika sosok putih di depannya berkedit. Suara yang jelas dan dingin ditransmisikan ke telinganya. Ekspresi pria tua berpakaian abu-abu berubah sedikit setelah mendengar kata-katanya. Matanya menatap dokter prikecil di depannya dan ekspresi ketakutan melintasinya. Dia bisa merasakan bahwa dokter prikecil juga seorang elip douzun. Selain itu, levelnya kemungkinan lebih tinggi dari dia. Kata-kata dokter prikecil baru saja terdengar ketika itu tampaknya telah merusak suasana tegang yang ditarik pedang. Semua orang dari klan Cao, termasuk dua lelaki tua berjubah merah tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan. Aura mega bergesir di tempat ini seperti gelombang, membentuk tekanan besar. HMPH Pian Huo Zunzeh mendengus dingin setelah melihat dua pria tua berjubah merah itu melangkah maju. Dia juga mengambil langkah maju dan muncul di sisi kiri Xiaoyan. Aura yang kuat melonjak keluar dan mendekan aura hampir seratus orang di sisi yang berlawanan. Kekeh, kenapa? Apakah Tuan Muda Cao dan berencana menggunakan kekerasan? Namun, hanya satu bintang Do U Zun saja tampaknya tidak cukup. Xiaoyan tersenyum tipis saat berkomentar. Xiaoyan, kamu seharusnya tidak begitu senang dengan dirimu sendiri. Menyinggung klan Cao ku bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan jika kita akhirnya gagal kali ini, pasti akan ada barisan yang lebih kuat yang akan datang di lain waktu. Apa yang bisa kamu lakukan saat itu? Kilatan dingin melintas di mata Cao dan saat dia berbicara. Dia mengalihkan pandangannya ke kelompok Yezhong saat dia dengan dingin tertawa, pada saat itu, kelompok ini paling banyak akan pergi begitu saja. Namun, klan Ye sepertinya akan menjadi target klan Cao untuk melampiaskan amarahnya. Kemungkinan klan Ye akan dihapus dari wilayah pil di masa depan. Ekspresi kelompok Yezhong tanpa sadar berubah setelah mendengar ini. Namun, jalan lain apa yang dimiliki klan Ye saat ini? Jika mereka kehilangan Xiao Yan, klan Ye akan benar-benar menurun. Selain itu, jika mereka meninggalkan Xiao Yan dan mematuhi pernikahan antara klan Cao dan Ye, kemungkinan klan Ye juga akan segera disingkirkan. Yezhong tidak percaya bahwa klan Cao akan benar-benar membantu klan Ye memulihkan kejayaannya. Alasan klan Cao bertindak dengan cara ini hanyalah untuk menelan klan Ye dan memperkuat klan Cao. Klan Ye akan bertindak atas perintah Mr. Xiao Yan. Mata Yezhong berkedip sesaat sebelum dia memutuskan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke punggung Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Cao dan menjadi semakin suram saat melihatnya membungkuk. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, Baiklah, kamu, Yezhong, benar-benar menjadi lebih berani dan lebih berani. Yezhong terlalu malas untuk peduli dengan sinisme Cao dan. Tidak peduli apa masalahnya, dendam antara klan Ye dan Cao memang telah terbentuk. Tuan muda Cao dan, tolong pergi. Xiao Yan berbicara dengan suara tenang. Pilihan Yezhong membuatnya sedikit terkejut. Orang tua ini telah menempatkan semua keripiknya pada Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan di tengah jalan, kemungkinan klan Ye akan benar-benar selesai. Ekspresi Cao dan sangat mudah berubah. Dia tidak akan begitu saja diusir dengan tangan kosong. Namun, jika dia ingin menggunakan kekerasan, pihak lain memiliki dua elit Do Usuns dan tidak perlu takut pada pihaknya. Setelah merenung lama, mata Cao dan tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan. Dia bertanya, dikabarkan bahwa kamu juga seorang alkemis? Aku tahu sesuatu tentang pemurnian pil, Xiao Yan menjawab secara acak. Tampaknya orang ini memang tidak mau menyerah begitu saja. Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika aku kalah, klan Cao bisa memilih untuk tidak menikah ini. Namun, jika saya menang, Anda tidak akan terlibat dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Senyuman dingin muncul di wajah Cao dan saat dia bertanya. Oh? Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tampak sedikit tertarik saat bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya tahu bagaimana tuan muda Cao dan berniat berjudi? Senyuman dingin di hati Cao dan dengan cepat melebar setelah melihat Xiao Yan menunjukkan ketertarikan. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Do Uki, kemungkinan dia tidak akan cocok untuk Xiao Yan. Namun, jika harus bersaing dengan keterampilan penyempurnaan pil, dia akan memberitahu Xiao Yan bahwa dia berusaha untuk menjadi mengesankan di depan master sejati, mencari penghinaan sendiri dalam prosesnya. Ejekan melintas di hati Cao dan. Namun, senyuman di wajahnya tampak cemerlang saat dia menjawab, karena kita berdua adalah alkemis, secara alami kita tidak bisa bertarung seperti orang bodoh itu. Kita harus mengikuti aturan alkemis, mari saling menantang dalam hal bermain api. Sekelompok api hitam pudar tiba-tiba muncul dari tangan Cao dan begitu kata-katanya terdengar. Segera, kelompok itu bergoyang di telapak tangannya. Itu berubah menjadi dua ular kecil hitam pekat yang terus-menerus meluncur di sekitar jarinya, tampak patuh seperti roh. Tuan Xiao Yan, jangan berjanji padanya. Cao dan memiliki bakat luar biasa dalam hal mengendalikan api. Bahkan di klan Cao, seseorang dapat menghitung jumlah orang yang melampaui dia dengan satu jari. Ye Zong buru-buru menyelah setelah mendengar kata-kata Cao dan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Tak disangka Cao dan memiliki bakat seperti itu dalam hal pengendalian api. Apa yang kamu katakan? Jika Anda tidak berani menerima tantangan, Anda tinggal mengucapkan sepatah katapun. Aku bukan orang yang akan mempersulit orang lain. Cao dan menatap Xiao Yan sambil tersenyum dingin. Kata-kata, mempersulit orang lain, benar-benar tampak sedikit lucu saat diucapkan dari mulutmu, Xiao Yan menyeringai dan menggelengkan kepalanya, mengabaikan ekspresi tenggelamnya Cao dan. Jangan gunakan lidahmu yang fasih. Apakah Anda akan berkompetisi? Jika tidak, saya mungkin akan kembali tanpa apa-apa. Namun, orang-orang yang akan datang lain waktu tidak akan mudah untuk dihadapi. Cao dan berkata dengan dingin. Dia merasakan kemarahan melompat di dalam hatinya ketika dia melihat senyum di wajah Xiao Yan. Karena kamu menyukainya, aku akan menemanimu, Xiao Yan tersenyum. Senyuman itu mengandung kecerdikan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Xiao Yan belum pernah bersaing dengan orang lain dalam hal bermain api sebelumnya. Namun, satu-satunya hal yang dia sadari adalah bahwa dia menghususkan diri dalam hal ini. Kejahatkan itu dan kemudian pasukan itu. Kemudian, Engsund ya! Soalnya, saya masih bisa berkompetisi dalam hal ini. Seorang penuh yang 8 ini dihapkan untuk bisa men gobier... Baus. Letak. � CBRI. Kenapa. Kejahatkan orangmu, saya harus memtem你.